Graphic card is king, begitu kalimat yang sering gue ulang-ulang pada saat ada yang bertanya tentang apa sih yang paling penting dari sebuah PC gaming. Bajet terbesar PC gaming memang sebaiknya dialokasikan ke graphic card untuk mendapat performance terbaik. Ngomong-ngomong tentang king atau raja, kayaknya cukup tepat kalau GTX 970 kita sebut sebagai rajanya budget high-end gaming. Kali ini kita akan lihat lebih dekat, Gigabyte GTX 970 G1 Gaming. Soal experience gaming, sudah pasti para gamer selalu mengejar performance yang maksimal, biasanya menyangkut resolusi dan frame rate. 1080p 60fps. Untuk entry level high-end gaming experience, syarat tersebut adalah mutlak. Setidaknya itu adalah minimal yang harus dicapai. Resolusi minimal 1080p. Bahkan sangat wajar secara default main di 1440p dan mulai mencicipi 4K gaming. Untuk frame rate sendiri, 60fps seharusnya sesuatu yang mudah saja untuk dicapai sebuah entry level high gaming experience. Hal-hal di atas adalah yang kita harapkan dari performa sebuah high-end graphic card. Salah satunya ini, Gigabyte GTX 970 G1 Gaming. Hal pertama yang gue lihat dari aspek fisik graphic card ini adalah, gila, panjang banget graphic card ini. Dengan panjang sekitar 31 cm, disarankan untuk mengecek dulu space di dalam casing agar graphic card ini muat dengan sempurna. Selanjutnya yang tidak mungkin terlewatkan oleh mata adalah penampang heat sinks yang lebar, heat pipe tembaga, serta 3 buah fan blade yang akan menjamin proses cooling dari graphic card ini akan berjalan dengan lancar, baik pada proses kerja normal ataupun overclocking. Tentunya ini adalah sebuah cooling system desain dari Windforce yang logo LED-nya akan menyala pada saat graphic card sedang bekerja. Sebuah fungsi kosmetik yang tidak berhubungan dengan kinerja namun tetap menjadi nilai tambah. Lihat keren kan? Lanjut ke soal power dan konektivitas, graphic card ini memerlukan 6 plus 8 pin power connector, dengan persyaratan power supply minimal 550 Watt. Memang sedikit lebih lapar daya dibandingkan dengan reference card-nya. Karena memang gigabyte GTX 970 G1 Gaming ini dipersiapkan untuk performa overclocking, di mana kelancaran pasokan daya merupakan hal yang penting pada proses overclocking. Soal konektivitas, dilengkapi dengan 2 link DVI port, 3 display port, dan 1 HDMI. Mau gaming dengan multiple monitor? Gak masalah. Satu lagi yang patut disebut dari aspek fisik, backplate. Memang fungsinya lebih ke arah estetika dan proteksi. Selain untuk melindungi PCB dan membuat graphical ini menjadi lebih kokoh, jadi terlihat gagah, keren dan garang juga kan? Masuk ke spesifikasi, seperti kita ketahui, GTX 970 adalah generasi kedua dari arsitektur Maxwell yang terkenal dengan efisiensi yang menyangkut keseimbangan antara performance dan daya. Khusus gigabyte GTX 970 G1 Gaming ini hadir dengan spesifikasi antara lain base clock 1178 MHz, boost clock 1329 MHz, dan menyisakan ruang yang besar untuk penambahan performa melalui overclocking. 4GB VRAM, 256-bit memory bus yang pastinya sangat cukup untuk experience gaming, mulai dari resolusi 1080p hingga 4K. Kesimpulan, untuk mereka yang siap naik kelas dari mid-end gaming ke high-end gaming, gigabyte GTX 970 G1 Gaming ini bisa jadi pilihan. Atau kalau mau mencari harga yang lebih bersahabat, bisa menirik GTX 970 dari brand lain seperti MSI atau ASUS. Atau brand second liner seperti Zotek, Digital Alliance, maupun pendatang baru seperti Galaxy. Namun perlu diingat, ada harga, ada kualitas. Yang pasti spesifikasi dan fitur akan berbeda. Bagaimana menurut kalian tentang gigabyte GTX 970 G1 Gaming ini? Tinggalkan komentar di bawah, seperti biasa. Like, dislike, komentar, dan share agar gue bisa membuat video yang lebih baik lagi. Gue Tira dari Tangan Blank, thanks for watching, I'll see you next time. Terima kasih telah menonton!